Sementara itu, Pemirsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan memanggil Kementerian Perdagangan untuk menelisih kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana atau minyak kita. Dalam survei yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, terdapat adanya kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana minyak kita di tujuh wilayah yang tersebar di Indonesia. Direktur Ekonomi Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Muliawan Rana Manggala, menyebutkan pihaknya menemukan kenaikan harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HED sebesar Rp14.000 dengan harga jual mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter. Selain itu, KPPU menemukan produk minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni di atas Rp15.500 per liter. Hal ini dipandang KPPU mengindikasikan kebijakan pemerintah akan harga eceran tertinggi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ternyata dari tujuh kantor wilayah di Indonesia yang kami miliki, itu enam kantor wilayah menemukan bahwa harga minyak goreng curah itu di atas Rp15.500 per kilogram. Temuan ini tentu saja kami sangat kami sayangkan karena ini membuat surplus konsumen ataupun jangkauan masyarakat terhadap minyak goreng curah itu menjadi semakin sulit. Mereka harus menambah lagi biaya anggaran belanja mereka untuk membeli minyak goreng. Dan ini juga tidak terbatas kepada masyarakat saja, namun juga kepada industri, UMKM, makanan minuman. Di sisi lain, KPPU memiliki wacana untuk memanggil kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait adanya dugaan masalah pada produksi dan distribusi yang sengaja dikurangi oleh para produsen minyak goreng. Dari Jakarta, Defirman Syah, AIDX Channel. Terima kasih telah menonton!